selamat menikmati dan dilancarkan resekinya amin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya kejadian ini terjadi di tahun 2014 tepatnya beberapa hari setelah hari raya idul alha ramah seorang pemuda asal karanganyar jawa tengah ia mempunyai teman yang bernama sandy mereka saling kenal bermula dari suatu peroyak di malinau kalimantan utara ketika ada pemekaran wilayah ketika itu di malinau ini ramah juga punya teman lagi yang terbilang dekat selain sandy ada satu lagi andree asal rembang karena sistem pekerjaan berdasar kontrak ramah dan andree datang terlebih dahulu sementara sandy datang selang dua atau tiga mingguan setelahnya hampir setengah tahun suka duka mereka lewati bersama kebetulan juga mereka bertiga tinggalnya satu mes sebagaimana para perantau pada umumnya rasa senasib sepenanggungan membuat mereka sudah selayaknya saudara karena kontrak ramah dan andree telah habis maka mereka berdua berkesempatan tilih kampung meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar namun mereka sepakat untuk tidak balik lagi selang dua atau tiga minggu kemudian sandy pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya karena sudah janji sebelumnya ketika pulang sandy mampir dulu di rumah ramah setelah dua atau tiga hari di rumahnya ramah mereka berencana ke rumah andree dengan berbuncangan motor ramah dan sandy dari solo menyusuri jalanan langgang bertepikan hutan menuju rembang ramah dan sandy sama sekali tidak paham daerah itu saat memasuki hutan terasa tintrim dan tambak temaram karena tingginya pohon-pohon jahat lima pelukan orang dewasa ditambah lagi jalan asfal asal jadi selebar badan truk berikalau kelok menghindari bukit-bukit pada semunggular khas hutan jati tak ada rumah hampir sepanjang lima kilometer yang mereka lalui ramah teringat waktu masih kecil diajak orang tuanya ke randu belatung 20 kilometer hutan jati perawan rumah yang ramah temui hanya rumah panggung khas polisi hutan yang lain sama sekali tidak ada keadaan yang ramah lewati hampir sama persis untunglah ramah dan sandy sudah sempat mampir makan bakso jadi mereka tidak terlalu kelaparan walau perut sudah keluarkan status siaga merah ram kok gak sampai-sampai ya kalau sandy pada ramah sembari merasakan pernah dipantat sejak pagi sebentar lagi juga sampai jangan-jangan petunjuknya salah ram serunya agak dongkol gak lah lah ini bener toh arahnya kesini tambah ramah memberi penegasan sandy nampak tidak puas dengan jawaban itu tapi dia tidak membantah suasana terasa hening dan tintrim ram kamu ngerasa gak keadaan terasa semakin mistis sejak kita masuk belok dari pertigaan pas polisi hutan tadi ujarnya memecah kesunyian perasaanku rasanya gak karuan sejak masuk melintasi portal tadi maksudmu pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya itu tanya ramah betul saudnya memang kayaknya dikasih palang supaya truk yang gak izin gak boleh masuk kata ramah beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis meski ramah sendiri juga merasakan hal seperti itu coba ram kamu nalas aja masa 10 km gak ada rumah sama sekali hutan terus poncatinya besar-besar gak lah simada di jawa kok kayak di malina wai setauku paling 1-2 yang besar-besar tapi ini banyak yang besar-besar komentar sandy penasaran tapi ramah enggak mau mengiakan sandy meski akal merasakan ketidaknalaranya lah ya wajar toh kita masuk hutan lindung hutan larangan sehingga tanya pasti perawan gak pernah dijama orang jangan berpikiran aneh-aneh yang penting kita sampai serga ramah kata hutan larangan malah menggeletik pikiran jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang tidak boleh kesitu karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan keperluasan lahan huni dan lahan usaha manusia seperti pertanian dan lain-lain mengingat itu ramah malah jadi bergedik enggak lah pergi-pergi batinya mengusir ketakutan itu ram kayaknya kita sudah masuk areal perkambungan itu lihat ada ladang dan sawah serunya menuju ke arah depan memang terasa mereka sudah keluar hutan pohon-pohon tidak lagi banyak bahkan di sisi yang lain ramah sudah melihat hamparan persawan yang subur selang beberapa waktu mereka sudah memasuki perkambungan matahari memang sudah turun mendekati peraduannya hari telah mendekati petang beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah menyalakan uplik untuk penerangan luar rumah-rumah yang ada sangat sederhana profil rumah pedesaan rumah gebiok rumah papan untuk rumah utama dan gapitan atau gelam kulit jatuh untuk bagian belakang tampak teratur rapi dan bersih ramah mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas selamat sore pak maaf keguna merembang masih jauh tidak tanya ramah bapak itu kelihatan bingung maaf ya nak saya tidak tahu saya tidak pernah meninggalkan kamu ini tanya saja sama kia ageng maaf saya duluan ya rumah kia ageng itu yang paling besar yang ada pendapannya sambil tunjuk arah dengan jempolnya khas orang jawa sebutan kia ageng membuat ramah dan sendi penasaran kayaknya desa ini terisolir ya ram sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama seperti jaman kesultanan jawa jaman dulu komentar sendi ya mungkin mereka masih terikat tradisi kayak suku badui di banten atau mirip orang samir kayak di kelapa duur imbu ramah segera ramah seret sendi menuju ke pendapak kia ageng yang tidak terlalu jauh dari jalan tempat mereka bertanya kulanuwon kulanuwon suruh ramah dalam bahasa jawa yang artinya permisi magana bersama itu muncul seorang laki-laki tua gaga dari dalam rumah sambil tersenyum tumben ada tamu dari kota sudi mampir ke rumah saya magah lengah katanya terima kasih kik saat mereka berdua ada apa malam-malam kesini tanyanya begini kik kami dari solo mau ke tegal doa gunam menurut penuturan teman kami kami sudah benar jalurnya tapi kok gak sampai-sampai mungkin kia ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami jawab ramah menjelaskan sekaligus bertanya sahut kia ageng sebetulnya tegal doa sudah dekat tapi ini sudah malam kalian berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi saya khawatir kalian akan tersesat terus malah tidak bisa sampai ke tujuan tapi kik kami malam ini harus sampai sudah kadung janji dengan teman kami kata sandy iya kik kami harus sampai malam ini imbur ramah wah saya gak yakin kalau malam ini bisa sampai kalau diteruskan hutan ini masih perawan yang lewat saja harus izin perhutani kalian lihat pohon-pohonnya besar saya yang sudah tinggal lama disini menyarankan kalian untuk tinggal menginap disini terlalu berbahaya masih banyak juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari menginap saja disini disini terbuka untuk kalian berdua kata kia ageng mendesak mereka berdua untuk tinggal menginap disitu dalam keadaan bimbang mereka berdua berembuk tinggal atau tidak akhirnya mereka mengambil kesepakatan untuk tinggal ramah lebih senang lanjut saja tapi sandy sudah kecapean selama perjalanan ia beralasan tau besok akan sampai juga ke tegal doa pagi-pagi kalau perlu sudah harus berangkat bagaimana kalian jadi menginap tanya kia ageng maaf ki akhirnya kami terpaksa merepotkan barang semalam kalau boleh malam ini kami menginap jawab sandy baik kalau begitu kita makan dulu ya kalian belum makan malam toh ajak kia ageng sambil tersenyum belum ki sandy malu-malu tapi kami hanya makan singong rebus maklum petani penyanyanya ya cuma hasil bumi jawab kia ageng ringan gak apa-apa ki kami malah senang makan dari hasil ladang sendiri tidak perlu beli ramah menimpa ali sebentar tunggu nyih nyih tolong sediakan singong rebus yang tadi kita rebus tamu kita perlu untuk makan malam seru ki ageng kepada isrinya iya ki ini sudah saya siapkan terdengar suara merdu dan bening dari dalam rumah keluarlah perempuan parubaya masih tambah guratan kecantikan dalam dirinya dari warna kulitnya itu yang langsat ramah hampir yakin nyai ageng dari kalangan ningrat nyai ageng tersenyum melihat mereka ini hasil kebun samping semua alami tidak pakai pupuk-pupuk buatan dari pabrik kok silahkan dinikmati mumpung masih hangat ki ageng menawarkan singong rebus nyaman nyaki suasana disini aman tentram damai yang ada hanya suara jangkrik ujaramah sambil merasakan hangatnya singong rebus dan secanggir kopi hangat ya begitulah kalau tinggal di desa masih sejuk tenang dan damai jawab ke ageng tapi kok gak ada yaki yang keluar rumah jagongan atau sekedar ngobrol juga gak ada suara radio atau tv tanya sendi menyelidik memang ia merasakan dari tadi kok rasanya sepis-sepis saja tidak seperti layaknya dukung modern anak berlari-larian atau sekedar jalan bahkan nonton tv tidak ada ini agak membingungkan disini tidak ada tv radio atau hiburan yang lain paling wayang itu pun yang nanggap orang lain kalau hari biasa ya begini sunyi sepi kia ageng menanggapi pertanyaan sendi dari tadi saya juga gak lihat ada listrik ya ki setauku hampir 80% jawa sudah ada aliran listrik tapi disini kok gak ada ya memang begitulah masyarakat kami kia ageng menjelaskan kami memiliki aturan dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat kata selamat yang keluar dari mulut kia ageng membuat Rama agak bergidik sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri aturan sendiri yang harus ditaati kampung ini ada ketentuan kalau tengah malam seluruh kampung harus gelap kulitah semua lampu harus mati dan tidak boleh ada tamu makanya tadi penduduk kampung menyarankan kalian untuk menghubungi saya karena hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak berhubung kalian tersesat dan sudah malam justru saya yang minta kalian tinggal sebab di luar kampung ini saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian ungkapnya penuh misteri karena kalian bukan penduduk asli dari sini kalian saya beri tempat khusus sebab juga kalau kalian berada bersama kami keselamatan kalian dapat saya jamin tambahnya semakin misterius ramadhan sendi makin bertambah takut oleh karena itu kalian nanti tinggal di atas sana kia ageng menuju ke atas ramadhan sendi kaget setengah mati karena mereka akan tinggal di puncak juglo pendapa atau orang jawa sering menyebut penuhun jangan khawatir ya nanti kalian saya sediakan tangga di atas juga sudah bersih sudah ada kasur tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu jadi saya sudah bersihkan katanya menepit sekkhawatiran ramah apapun yang terjadi di bawah sini jangan takut khawatir dan jangan berteriak atau menangis diam saja dan saran saya yang terakhir nanti kalau waktu mau tidur tolong tangganya ditarik lagi ke atas dan tutup lubang pintu masuk ada apa toki ageng kok kayaknya misterius gitu tanya ramah gak apa-apa pokoknya tenang dan lihat sendiri kalian bisa lihat dari sela-sela papan di atas kalian juga bisa lihat luar lewat sela-sela genting penuhun itu pokoknya ini sangat istimewa untuk kalian berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup yang penting ikuti nasihat saya saya sebagai kepala dosen mengizinkan kalian berdua melihat kesimewaan kamu kami paham tegas ke ageng penuh penekanan paham ki kami akan melakukan nasihat ke ageng jawab mereka berdua nah ini sudah waktunya naik ke kamar atas lambatkan segera saya matikan ingat apapun yang terjadi jangan takut rekam baik-baik jadikan suatu pengalaman berharga segera ki ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan mereka naik ke penuhun ki ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan mereka sementara nanti kalau saya mematikan lambu pendapa uplik ini dimatikan ya ki ageng telah turun tangga juga ramah tarik dan sandy menutup papan kayu tempat mereka masuk tadi beberapa waktu ramah lihat beberapa orang keluar rumah mereka mulai mematikan uplik demikian juga ki ageng mematikan uplik pendapa ram bisik sandy matikan upliknya ramah beringsut mendekati uplik lalu meniupnya gelap gulita tapi matanya mulai terbiasa ditambah lagi ada sinar rembulan menebus di salah-salah genting penuhun ramah mulai terbiasa melihat pendapat dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu aku baru tahu kalau malam ini adalah purnama penuh dari kejauhan ramah dengar gendingan mengalun dengan merdu seolah-olah ada orang punya gawe atau punya hajatan syahdu menyentuh mengingatkan ramah pada mendiang kakeknya yang setiap malam ngelohoni radio mendengarkan wayang rasanya bulu kuduk meremang berdiri merinding seperti jiwanya merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim ada hawa mistis yang merebak di hatinya seiring angin malam yang menusuk kulitnya khas hawa hutan jati yang masih perawan beriring bau bunga jati yang mulai berjatuhan di terpa angin malam sangat khas dan tak terlupakan demikian juga dengan perasaan Sandy dia lebih lagi bercampur aduk antara takut khawatir merinding dan tertekan ia merasakan bahwa dirinya serasa di alam lain yang penuh misteri tapi semua itu dengan ditekan dengan kesat dan tarikan nafas yang berkali-kali dia lakukan setiap kali ia menarik nafas terasa bergemuruh di telinganya seakan turut merasakan gejolak batinnya dalam kilasan bulan bernama yang kian sempurna teranya menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam Rama lihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyai Ageng meski agak remang temaram Rama melihat jelas dalam sorotan cahaya rembulan Rama lihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka mereka berkumpul di tanah lapang yang tak jauh dari pendapat gending jawa berkumandang makin jelas meski tak jelas dari mana asalnya sanubarinya terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalunkan meninggi terdengar lolongan anjing ajak atau anjing liar bersaut-sautan menambah alunan mistik terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya Rama kira Sandy merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan memang sedari naik ke penewon ia terdiam seribu bahasa tiba-tiba entah dari mana datanya kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat keageng dan penduduk berkumpul atas pimpinan keageng semua orang duduk bersimpul menundukan kepala dengan pelan tapi pasti terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka termasuk keageng Rama tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu terasa semua sarafnya menegang karena takut segalegus takjub Sandy yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel di sebelah Rama terasa tubuhnya penuh keringat dingin meski Rama takut perubahan itu tetapi proses itu tetap Rama perhatikan dengan seksama kabut tipis itu mulai bergerak dari saf ke saf dari depan ke belakang meliuk dan melingkupi semua orang mata hati Rama seakan dibukakan atas semua fenomena itu ya Allah mereka semua jadi celeng seru Rama dalam hati mereka berubah wujud menjadi babi hutan yang terdepan tentu kiageng berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi penduduk desa berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain-lain tempat mungkin mereka mencari makan atau apalah di dalam hutan Rama menggigil gemetar melihat kanan itu Sen bisik Rama kamu lihat tadi kan tanya Rama dengan gemetar ia menyekap peluhnya yang mulai sebesar butiran jagung ya so Sandy aku mau pingsan rasanya jangan pingsan dulu ini sudah tengah malam paling jam 4 sudah normal kok hibur Sandy tiba-tiba satu rombangan celeng mendekat ke pendapat suara celeng bersaut-sautan seolah memberi komando Rama mulai rasa suara itu kelihatan amarah kepala yang bersiung itu mendengus ke sana kemari mungkin mereka membaui manusia yang mengancam jiwa mereka nampaknya ada beberapa celeng yang tahu mereka ada di penurun mereka mulai menabrak berulang kali hendak merobakan tempat pilar Joglo tempat mereka bersembunyi Joglo terasa bergetar hebat kami mulai panik tapi kami semua mencoba untuk terus berdiam diri Ram kalau kita mati disini bagaimana ya matilah aku suruh Sandy menantangis pasrah aja baca ayat apa saja yang kamu ingat mohon pertolongan kusih Allah nasihat Rama dengan suara yang bergetar juga menahan takut Rama sebetulnya juga pelas-pelas rasanya menyesakan dada seiring pendapat yang terus bergoyang yang hebat dalam keadaan kritis itu muncul laki ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa yang menabrak semua celeng yang brutal tadi tak tertandingi kipra kia ageng semua kacar-kacar dibuatnya tak ada satupun yang berani mendekat apalagi melawan mereka tunduk kepada kia ageng mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk pelu nampak dari tubuh kia ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati berpadu dengan cendana asap itu terus naik menembus atap papan tempat Rama dan Sandy bersembunyi dengan ketakutan asap itu menghidmatis mereka Rama melihat pendapat itu tak lagi sebaru majoglu tetapi sebebapan besar menyerupai beringin dan Rama berada di puncak yang tertopang ranting-ranting Rama mulai takut dan berteriak sekencang-kencangnya juga Sandy berteriak ketakutan dalam ketakutan itu Rama limbung tak sadar diri Rama sudah tak tahu lagi nasib Sandy yang ada cuma gelap gelap dan gelap dan makin bertambah pekat Rama merasa dikejar-kejar celeng besar Rama berlari terus berlari sampailah ia di tepi jurang lalu Rama berteriak sekuat-kuatnya tolong 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 celeng itu tak peduli Rama diterjangnya sampai masuk ke jurang Rama menggapai semua yang ada di sekitarku dan akhirnya mas 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 seseorang menggoyang-goyangkan tubuhnya hidungnya membawain minyak kayu putih Rama agak pening mas sadar sadar mas sadar Rama membuka mata mencoba menguasai keadaan selain minyak wangi Rama mencium aroma menyen madu Rama lihat dari sudut ruangan ada kepulan asap arang yang membumbung meninggi Rama mencoba duduk seorang lelaki yang sudah ubanan yang tak takser berusia 70 tahunan dengan ikat wulung di kepalanya mendekatinya nah minum dulu air putih ini agar cepat pulih kesadarannya mbah jamin 30 menit lagi pasti segar lagi 30 menit kemudian benar juga Rama sudah segar Rama lihat ada beberapa polisi hutan yang mendampinginya sudah segar mas tanyanya sopan ya begitulah pak sudah tapi perasaan saya masih kacau maaf ya pak teman saya ada dimana tanya kekuatir gak apa-apa mas dia seperti mas juga dia agak sok rupanya tapi 30 menit lagi pasti pulih apalagi banarto sudah turun tangan kata pol hutan itu Rama baru tahu rupanya lelaki tua tadi bernama banarto dari perkataan polisi tadi berkesan kalau banarto seorang paranormal sini sudah hafal mas kalau ada begituan banarto itu pakarnya polisi itu menembahkan begituan apa topak maksudnya tanya ku mengejar pak polisi nanti saja mas biar dijelaskan sama banarto saja beliau yang lebih tahu tukasnya setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh polisi hutan yang tentu menu seadanya maklum mereka ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan rumah jaga itu berupa rumah panggung tempat aparat ini menyiapkan diri patroli atau pelabas lelah saat mereka pulang patroli mari duduk disini nak ngobrol-ngobrol sama mbah banarto membersilakan mereka duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi sebenarnya anak berdua dari mana dan mau kemana kau semenyasar kemari tanya banarto kalem sandy yang sejak tadi dia mulai angkat bicara kami berdua dari solo mbah hendak ke rumah teman kami di tegal dowo tetapi setelah belok pas jaga yang berpalang ke arah sumber rasanya kok gak sampai-sampai sebenarnya kami curiga perasaan kami sudah tidak nyaman tapi berhubung sudah gelap kami menginap di rumah ke ageng oh begitu ya ceritanya kata banarto mangut-mangut sambil tersenyum nampak lelaki tua ini tidak heran kemudian ia menambahkan sebenarnya hutan setelah apa jaga itu memang hutan lindung atau masyarakat mengatakan hutan larangan tidak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5 polisi hutan selepas jam 5 sore lebih banyak ngepas di sini beliau mengalah nafas meneruskan dinding hari menjelang pagi sekitar pukul 3 pagi seorang agota pos yang pikir jaga mendengar jeritan dan ketakutan dari dalam hutan dia yakin jeritan itu pasti manusia bololamat-lamat terdengar dia lalu membangunkan komandan pelaton komandan pemerintah dua orang untuk menjemput mbah ya rumah mbah memang tak jauh dari tempat ini paling 500 meter secara spiritual bahapal daerah sini beliau terdiam sejenak lalu menyerebut satu guk kopi lanjutnya pak komandan tidak mau ambil resiko karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam semua personel bersiaga dan merambah hutan menerabah jalur kami tahu kemana harus mencari jadi tak butuh waktu lama cuma yang ditakutkan adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak tapi mbah tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng kata mbah narto bergetar lewat kontak batin mbah minta kiageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya kiageng juga minta jaminan tak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka karena mereka hanya mendengar perintah kiageng celeng itu tetap celeng nalurinya juga celeng oleh karena itu hanya kontak dengan kiageng maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu menjadi celeng untuk bisa menebus dunia manusia hanya kiageng yang 100% nalarnya manusia meskipunnya celeng pada waktu tertentu atau kalau ia mau menemui manusia kami menemukan kalian tersangkur di pohon beringin kami temukan kalian berteriak mengigau berontak-rontak ketakutan terus pingsan untunglah polhut kita ini membawa sebagai kelengkapan lain selain senjata untuk berjaga-jaga kami berhasil membawa kalian tapi maaf nak motornya baru nanti siang kami upayakan untuk dibawa ke sini mbak minta kalian ikut ya jangan takut mbak nanti akan ikut menyertai ujar mbak Narto siang itu tampak serombongan kecil bergerak menyusuri jalan setapak menembus hutan Rama dan Sandy sebetulnya was-was tapi sebagaimana janji manarto Rama yakin kalau lelaki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi mereka tiba di suatu tempat yang agak lapang di tengah ribunan pepohonan ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas dua kali lapangan voli menurut taksiranku sebesar delapan pelukan orang dewasa dan di pojok lapangan itu terparkin manis sepeda motor Sandy Sandy geleng-geleng kepala bagaimana aku bisa naik motor sampai ke sini jalan rata saja tidak ada katanya heran sekaligus bingung ia segera bergerak mendekati motor tetapi segera dicegah oleh Mbak Narto tunggu dulu nak seru Mbak Narto tegas melarang kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng percaya tidak percaya daerah ini adalah kekuasaannya Mbak mohon bapak-bapak tunggu di sini dulu katanya pada Pak Polisi Hutan Mbak dengan anak berdua ini akan mohon izin dulu Mbak Narto memberi kode kepada mereka berdua untuk mengikutinya pada jarak 5 meter dari pohon besar kami segera berhenti langsung duduk bersilah Mbak Narto menyelangkan tangannya di dada sedekat sambil komat kamit tiba-tiba entah dari mana tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu anakku berdua aku mengizinkan kalian mengambil motor itu tapi ingat jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku kata Ki Ageng berbisik di telinga ramah seiring dengan terpaan angin sepoy-sepoy ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian meski kamu dan aku berbeda alam tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing camkan itu perlahan bayangan itu hilang lenyap seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu mereka terpaksa memikul pergantian membawa motor kepas polisi hutan meski lelah tapi pelajaran yang dapat diambil amatlah besar ramah berjenji secara pribadi berkomitmen untuk ekot terlibat dalam melestarikan hutan bukan semata-mata karena pengalaman mistik itu tetapi juga karena kesedaran pentingnya hutan sebagai paru-paru lingkungan hidup masih terdengar di telingaku camkan 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 seiring langkah kami meninggalkan tempat itu ramah berdoa mahu petunjuk yang kuasa kiranya pengalaman itu berarti baginya untuk membangun hidup di kemudian hari bagaimanapun semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai dan cerita pun selesai ambil sisa positifnya dan buang sisi negatifnya ambil pelajaran dari cerita di atas dan tentunya diri saya minta maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang menarik-menarik berikutnya terima kasih karena sudah menonton video kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati